Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube semuanya dalam video kali ini gua akan kembali sharing seputar cara pembuatan ID Apple tanpa terjadi kendala yang masih banyak sekali yaitu oh tidak bisa membuat akun pada saat ini ya seperti itu temen-temen ya oke jadi temen-temen bisa simak baik-baik untuk step-by-stepnya namun temen-temen jika memang berulang-ulang kali membuat akun sudah mengikuti video saya tiga kali diputar ulang dan masih belum bisa temen-temen bisa langsung order saja sesuai dengan nomor WA yang gua cantumin di video ini Oke sebelum gua melanjutkan hal-hal baiknya bagi temen-temen yang baru join di channel gua ini bisa dibantu support dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya ya temen-temen ya Oke langsung aja ya jadi temen-temen bisa ketikkan saja yang pertama yaitu di appleid.apple.com seperti itu oke jadi dimana kali ini gua ada sebuah orderan akun Apple ya atau ID Apple dan gua coba sudah isikan disini untuk data-datanya ya namun saat gua coba membuat akun terjadi kendala ya temen-temen ya oke gua coba isikan capta terlebih dahulu temen-temen oke gua coba klik lanjutkan dan disini terjadi oh sorry temen-temen ada kesalahan di capta ya oke terjadi permintaan anda tidak dapat diselesaikan pada saat ini jadi sekarang banyak trouble saat pembuatan akun ID Apple ya seperti itu temen-temen ya baik tidak bisa diselesaikan pada saat ini atau memang terkena limit pada iPhone temen-temen oke gua akan coba jelaskan sedetail mungkin jika memang di step atau link appleid.apple.com ini temen-temen belum bisa membuat temen-temen bisa kunjungi ini di iCloud.com ya jadi temen-temen kunjungi saja nanti tampilan web di iCloud.com seperti ini ya temen-temen ya oke selanjutnya temen-temen klik masuk ya temen-temen dan di bagian ini temen-temen pilih pada buat ID Apple oke mohon disimak ya temen-temen ya karena berbeda dari appleid.appleid.com ya seperti itu temen-temen ya jadi memang berbeda ya beda linknya seperti itu temen-temen ya oke namun untuk data-datanya sama persis ya temen-temen ya jadi gua akan coba copy paste aja ya copy paste aja oke disini gua coba isikan sesuai dengan yang ada di Apple ID ya seperti itu ya temen-temen ya oke gua coba masukkan disini atas lana lahirnya sorry dan kita isikan juga untuk emailnya ya kita coba copy paste aja copy paste copy paste dan kita masukkan untuk kata sandi diusahakan ada huruf kapital dan juga tanda ya seperti itu temen-temen ya tanda baca oke kita verifikasi untuk kata sandinya biar sama seperti hanya di atas oke disini sudah sesuai ya tidak ada masalah untuk konfirmasi kata sandi jadi selanjutnya temen-temen masukkan untuk nomor telepon ya untuk kode verifikasi yang nantinya muncul ya atau autentifikasi dua faktor seperti itu temen-temen oke selanjutnya kita isikan catanya ya temen-temen ya disini seperti ini seperti ini jadi temen-temen bisa buka di di Apple dan juga iCloud.com ya seperti itu temen-temen ya sorry saja di appleid.apple.com dan juga iCloud.com temen-temen buka kedua-duanya ya seperti itu temen-temen ya supaya bisa langsung tembus seperti ini nih dimana ketika temen-temen oke masih terjadi gendala seperti ini ya jadi temen-temen juga jika memang di dua tahap tadi belum bisa temen-temen buka juga untuk itunes ya dimana temen-temen coba klik save in dan supaya selaras untuk servernya bisa satu terkait satu sama lainnya seperti itu temen-temen ya dan klik klik new id apple seperti itu oke selanjutnya temen-temen pastikan harus mengisi untuk email dan juga password ya kita coba copy paste aja ya copy paste saja karena memang di sini masih belum tembus kita coba buat langsung di itunes ya seperti itu temen-temen ya oke untuk kata sandi kita coba pipes saja harusnya bisa ya temen-temen ya oke mohon tetap disimak wayway ya temen-temen ya supaya bisa terbuat akun id apple nya jangan lupa juga di checklist disini ya selanjutnya temen-temen klik continue oke disimak wayway ya dan selanjutnya temen-temen isikan untuk nama depan dan juga nama belakang seperti itu temen-temen oke tanggal lahir isikan sesuai tanggal lahir temen-temen masing-masing dan untuk pertanyaan juga temen-temen pastikan selalu ingat karena memang dibutuhkan biasanya saat id apple terkunci atau ter ter look ya seperti itu temen-temen ya ketika temen-temen harus membuka dari id apple nya seperti itu temen-temen ya jadi pastikan untuk pertanyaan-pertanyaan ini tiga pertanyaan ini temen-temen harus hafal ya seperti itu temen-temen ya oke kita coba di pertanyaan yang kedua dan oke kita coba pertanyaan yang ketiga pastikan temen-temen harus selalu ingat ya temen-temen ya untuk jawaban dari ketiga pertanyaannya ya temen-temen ya oke jika sudah temen-temen klik continue dan oke disini temen-temen klik untuk yang tidak punya ini ya yang non aja ya temen-temen ya dan selanjutnya disini temen-temen isikan untuk alamat sesuai dengan alamat temen-temen masing-masing oke selanjutnya temen-temen isikan kode area atau kode id negara kita ya temen-temen ya kita coba copy saja ya disini atau kita salin dan kita coba tempelkan atau paste disini nolnya bisa hilangkan atau ikutkan tidak masalah ya temen-temen ya dan selanjutnya temen-temen tinggal klik continue oke jika di tahap ini bisa tembus untuk mengirimkan kode verifikasi artinya temen-temen bisa lanjutkan ke step berikutnya ya temen-temen ya jadi karena terlalu panjang cukup sampai sini saja namun bagi temen-temen yang mau order di id apple temen-temen bisa WA saja sesuai dengan nomor yang ada di video ini ya temen-temen ya dan untuk harga 50k atau 50 ribu proses setelah proses pembayaran setelah temen-temen login dan juga bisa terdownload ya namun dengan disclaimer atau catatan bahwa saatnya ketika iphone temen-temen atau ios nya masih kurang support jadi ya mau gak mau ya itu konsekuensi dari temen-temen ya seperti itu artinya saya tidak bertanggung jawab saya hanya pada untuk pendownloadan atau mendownload aplikasi di appstore artinya ketika temen-temen di dalam aplikasi appstore tidak bisa download karena tidak support untuk ios nya ya itu konsekuensi temen-temen masing-masing ya jadi tetep temen-temen harus membayar id yang temen-temen request atau temen-temen order seperti itu temen-temen ya oke jadi prosesnya sangat cepat tinggal temen-temen login melalui appstore dan kemudian setelah temen-temen login uji coba download dan selanjutnya temen-temen sudah singkron dengan iCloud dan otomatis jika sudah berhasil terdownload temen-temen melakukan pembayaran dan selanjutnya temen-temen dapat email juga untuk id apple nya dan juga pastinya password ya dan temen-temen bisa ubah untuk nomor telepon sebagai autentifikasi dua faktor tersebut ya temen-temen ya supaya ketika temen-temen login bisa masuk atau terkirim ke nomor telepon temen-temen seperti itu oke jadi video dari gua untuk mengenai pembuatan id apple yang masih terkendala seperti itu aja sekali lagi tidak usah khawatir karena sudah banyak sekali ya kemarin juga ada lima atau empat yang order dalam satu hari dan kemarinnya lagi juga alhamdulillah ada dua orang lagi yang order ya yang penting kita saling amanah ya intinya tidak bocil lah seperti itu temen-temen ya iya 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 oke video dari gua seperti itu aja apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan saja di kolom komentar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bisa bermanfaat ya guys thank you selamat menikmati